Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati 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 Sekarang dah tak ada Sekarang dah tak ada Oh tadika Al-Arkam Ya Saya lahir tahun 1983 Umur saya 39 tahun Lama tak sebut perkataan Al-Arkam Ya betul Okay Teruskan Jadi Apa tu Masa saya tadika tu Ayah saya dah keluar Dari TLDM Beliau memang Meletak jawatan sendiri Dan beliau Menyanyi di pub Ya Masa tu Dia soundcheck Dan dia ajak saya Saya memang Ingat lagi Sampai mati Saya takkan lupa First time Saya pegang microphone Saya nyanyi lagu Layang-layang Dari Nurshila Amin Macam kan lagu dia? Layang-layang terbang melayang Terbang melayang di tengah padang Something like that So itu adalah lagu pertama yang saya officially nyanyi dengan mikrofon Sejak dari itu Di sekolah juga saya memang aktif Dalam bidang core curriculum dan juga muzik Saya memang selalulah menyanyi dekat padang perimpunan tu Sampailah saya selepas sekolah menengah Saya tidak melanjutkan pelajaran Saya buat kerja-kerja manusia biasa ni Macam-macam kerja dah saya buat dalam hidup Sampailah saya menyanyi part time dan masuk pertandingan Saya mula dikenali Maksudnya saya mula serius Menyanyi dengan serius ialah masuk pertandingan Macam-macam pertandingan dah saya masuk dalam hidup saya ni Antaranya? Antaranya kalau kita nak buatkan sebagai highlight lah yang besar-besar First of all 2009 Pada tahun 2009 Saya memasuki W Copa World Championship of Performing Arts Tapi kalau di peringkat Malaysia dia M Copa Malaysian Championship of Performing Arts Yang mana bila saya berjaya memenangi pertandingan ini sebagai top 3 or top 5 Yang akan melayakkan saya ke Los Angeles, California Untuk bersaing dengan negara-negara lain dalam W Copa World Championship of Performing Arts Yang mana akan dianugerahkan dengan pingat-pingat Itu cara dia bagi reward atau hadiah Dia macam Olympic dalam bidang muzik So pada 2009 ni So you berjaya tak? Tidak Yang berjaya siapa eh masa tu? Yang berjaya Yang ke LA So ingat saya Please correct me if I'm wrong If any of you watching this Bob AF Bob Yusuf Allah Yarhamah Siti Sarah Itulah dua orang yang Oh and also Sean Chong Adik kepada Vince Chong Dan pada ketika itu juga Saya berpeluang menyaksikan Allah Yarham Izwan Pilus Kalau ada yang ingat lagi Saya betul-betul tengok dia nyanyi Live Depan Mata for the very first time And he was amazing Dia memang Suara dia sedap Masa tu saya ingat dia nyanyi lagu Sonata Apa? Musim Salju Sonata Musim Salju punya soundtrack Lagu yang And Allah Yarhamah Siti Sarah Sebab saya antara Peserta yang macam Agak curut dalam pertandingan itu Saya hanya sampai quarterfinals Tapi saya berpeluang menyaksikan Allah Yarhamah Siti Sarah For the very first time in my life Masa tu saya tengok dia memang Vocally sangat Bagus memang powerhouse Vocalist Ketika itu pun Ada 2009 tu Yang saya dengar dia dah Memang dah ada album Dan dah memang menjadi Antara top celebrity at that time Tapi masa tu sebab dia nak mengejar Pursuit To go to LA tu kan Dia memang dah bagus At that particular time Saya memang nampak beliau Macam Oh Beyonce Tapi versi Melayu Allah Yarhamah Siti Sarah And very great Singer Masa tu saya memang kagum melihat Arwah Fatiha kepada beliau Kepada Allah Yarhamah Izwan Pilus juga So Okay Dan pada tahun 2016 Sebab awak nyanyi lagu apa masa tu? Oh Lagu-lagu semua yang memang Bukan saya yang pilih lagu tu Ayah yang pilihkan Dia yang Masukkan dalam CD semua Tapi antara yang terkenal masa tu Ialah Terlalu istimewa Oh Dan Terlalu istimewa tu Saya dah mash up Dengan Hero by Mariah Carey Wow Dan pada ketika itu 2009 ni 2009 Memang orang tak tahu Mash up tu apa Saya bukanlah nak cakap I'm the first one to do the mash up But I happen to do it At that particular time Masa tu juri cakap Kita tak boleh Terima apa yang you buat ni That's in 2009 Look at now And people Mashing things up Semua orang Semua orang buat Ya So Dia lagu-lagu medley lah Medley Sebab Nyanyi sikit lagu tu Terlalu istimewa Kau terlalu istimewa Kasih dan sayangmu terbatas Seikhlas Tiada batasan terus Menyalah Lebih kurang ni lah Lebih kurang Lirik tak orang Lirik tak orang Ya Jarang ni lagu tu Lagu Hero Hero And then a hero Comes along With the strength To carry on And you cast Your fears aside And you know You can survive So when you feel like Hope is gone Look inside you And be strong And you finally see The truth That a hero Love is in you Wow You punya voice Macam Alar-alar kepada RMB lah kan RMB dan juga Jazz Ya saya So Kalau Kalau bernada tinggi You boleh pergi Masih Kalau sekarang ni tak lah Sebab tak Warm up kan No no I mean kalau dekat Persembahan Kebanyakan lagu-lagu You adalah Berjenera Jazz Dan juga R&B Ataupun Betul Dua tu je Kalau miskati Tak juga Saya nyanyi juga Pop Saya nyanyi je lagu-lagu Flashlight lah Lagu-lagu tinggi-tinggi kan Tinggi-tinggi pun boleh Greatest love of all I will always love you Itu semua Saya nyanyi Cuma mengikut key saya lah Faham 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 Okay antara lain Pertandingan-pertandingan lain Bintang Klasik Di RTM Pada 2016 Oh Bintang Klasik Ya saya You nyanyi lagu-lagu lama Lagu lama Tapi dalam jazz Ataupun Dia dalam irama yang sebenar lah Kalau dalam pertandingan tu Lagu yang saya dapat Itu Antara Itu adalah Kali kedua saya masuk TV Tapi sebagai peserta yang corot lah Yang tidak menang So dalam Bintang Klasik tu Saya nyanyi lagu Orang Arhamah Rokia Wanda Yang bertajuk Bulan ditutup awan Kalau anda mungkin pernah dengar Yuna juga ada cover Lagu tersebut 2016 And then Selepas Selepas 5 tahun berikutnya Barulah saya Menyertai Pertandingan Di Astro That's my first Experience with Astro Iaitu Pertandingan All Together Now Malaysia Musim pertama Yang tu kita akan bercakap Lebih panjang lagi Sebab Ia merupakan satu Titik tolak For you Untuk orang kata Memperkenalkan Lagi kepada orang ramai Sebab Program tu Ditonton oleh ramai orang Pastinya adalah Juri-juri Dekat Juri-juri awam Dekat rumah Dekat social media Apa semua Ok sebelum tu Kita nak Memperkenalkan kepada You guys yang sedang menonton ni Mungkin Ramai di antara kita Yang bersukan kan Workout Betul Kirana bersukan Jarang-jarang Tapi ada lah Joking kan Joking Jalan-jalan kaki So dia tak semestinya Kita nak workout Kita kena ada jam Yang orang kata Boleh Menjejak Ataupun track Kita punya aktiviti Sebab Kalau kita tengok Produk daripada Huawei ni Yang terbaru Watch GT3 Pro Dia mempunyai Segala Track Dalam badan kita Termaksudlah Kita punya Nadi ECG Dan juga Kita punya Macam Pernafasan lah Kita punya Berapa kali Pernafas And then Dia boleh track Kita punya tidur juga Masa kita tidur Mungkin ada Kita tak sedar Yang kita tengah Terjaga So dia boleh track So kita boleh tengok Dalam track Kita punya Kita akan link Daripada Jam ni Kepada phone Jadi dekat phone tu Kita akan tengok Kita punya Masa Masa tidur kita tu Sama ada kita tidur Lainer ke Mimpi ke Macam dia ada Graph dia Ya betul Okay So you guys Yang Mahukan Huawei Watch GT3 Pro Ini mungkin Boleh dapatkan Cantik Dekat store Huawei Guys Nak tahu harga dia berapa Cuba teka Kirana 4 digit lah Saya rasa Betul 4 digit 1,500 Sekian-sekian Macam tu Wow Okay So dia ada Dalam versi yang Yang ni Yang paling Murah lah Sebab dia ada Strap kan Strap So dia ada yang Macam Ceramik Dia punya Tali jam Lain-lain sikit Mungkin korang boleh Tengok dekat Huawei store Produk terbaru Huawei Watch GT3 Pro Boleh macam Kita punya Aktiviti Segala macam Aktiviti Berenang ke Berlari ke You guys Apa saja aktiviti Bangun tidur Ataupun Kalau boleh Sentiasa ada Dekat tangan kita lah Sebab tidur pun Nak kena pakai jam Tapi Kirana Selesa tak Kalau tidur pakai jam Tak Kan kita macam Macam Something yang macam Yalah Kena terbiasa Kena biasakan diri lah Siapa-siapa yang Mungkin nak track Dia punya tidur Kadang-kadang orang yang Yang mengalami Insomnia ke Ataupun tak boleh tidur kan Betul Dia akan Dia kena Dia kena tahu Part mana yang Dia mungkin Sebab Ini kan Melembatkan Kesihatan Ataupun Fokus dia Lari Ataupun Fokus dia Macam Tak fokus lah Masa siang hari Nanti kan So dia nak Memastikan Tidur tu Biar cukup Jadi Dengan jam ini Kita boleh Settlekan masalah tu Dengan kita Menjejakkan Macam mana Kita punya track Kita punya Apa Perjalanan Tidur tu Denyutan Nadi Dan sebagainya So Kita Dapatkan Jam pintar ni Dekat Huawei Store Alright Kita sambut balik Baik-baik Alright Kita sambut Okay Pengalaman Pengalaman Kiranake Dekat Pertandingan Orang kata yang Begitu Gah Yang ramai Orang tengok Ada tak Kenapa Memilih Orang kata Ataupun Terpanggil Untuk Orang kata Join Pertandingan tu All together now Kepada anda Yang ada Menonton Siri-siri Podcast Borak Sini Habis Sini Sebelum-sebelum ni Ada seorang lagi Tetamu Yang Sebenarnya Kawan saya Remy Zainal Yang baru Melancarkan Single Raya Pada Aidilfitri Lepas Sebenarnya Saya Sebabnya Orang Melayu Cakap Sebab Sebabnya Saya masuk All together now Malaysia tu Adalah dari Remy Sebenarnya Kerana dia Dia yang Dia yang Men-forwardkan Info Info lah Bagi macam Mesej Ada uji bakat Ini Untuk umur Sekian Tiada hat umur Tiada hat umur Itu yang paling penting Sebab Sejak Penglibatan saya Dalam Bintang Klasik 2016 Saya pun dah Menjangkaui Lebih daripada Umur 35 Yang memang Kebanyakan Pertandingan Tidak Tidak Mengambil Tidak Mengambil Peserta Yang Seumur Saya Satu Diskriminasi Sangat Sangat Diskriminasi Kalau boleh Kita nak Semua pertandingan Orang-orang tua Pun boleh masuk Untuk Yang 45 Tahun Ke atas Suatu Ketika Yang lepas Kita ada Kilauan Emas Tapi And then Untuk Orang muda-muda Kita ada Banyak Pertandingan Dan untuk Yang Umur Pertengahan Yang 35 Ke 45 Yang tak ada Platform Apa-apa Adakah Umur kami Yang Pertengahan Tak cukup Berbakat Atau Macam mana Jadi Bila saya dapat Info Yang paling penting Tiada hat Umur Itu Yang saya Oh Okay This is The only Competition That I Accept My age Group Saya pun Pergilah Audition Audition Masa tu Diadakan Di PICC So Bila dah masuk Audition Dan Masa tu Saya rasa Ini pengalaman Yang paling Apa eh Pelik Taklah pelik Tapi Banyak betul Contohlah Borang Isi borang Memang mengalah-ngalahkan Isi Dokumen Apa Banyak betul Yang ditanya Dalam borang tu Banyak betul Antara benda pelik Yang ditanya Apa Harapan Ibu bapa Ibu bapa Kita pun tak terfikir Benda tu akan ditanya Ibu bapa pun Saya tak bagitahu Masuk pertandingan Kecuali Kalau Dah nak tayang kat TV Ibu Masuk ni Nanti Ibu tengok eh Sebab ibu yang ada TV Saya tak ada Saya pun Download Astro on the go Kerana pertandingan itu Apa pun Masa itu Lagu-lagu Yang Dia minta Adalah lagu-lagu Berentak Rancak lah Lagu-lagu rancak Sepanjang Pekerjaan saya Menyanyi merata-rata ni Menyanyi lagu rancak Memang dah Menjadi kebiasaan Bagi saya Cuma Untuk pertandingan tersebut Untuk program Realiti tersebut Dia agak Bercanggah Dengan Apa yang saya Buat setiap hari Muzik-muzik Yang saya buat Setiap hari Sebab Kalau nak cerita Lagu rancak Yang selalunya Yang saya tahu Memang Antara lagu yang Saya tahu Saya boleh umpan Penonton Antaranya adalah I Feel Good By James Brown Macam mana? I feel good I knew that I wouldn't So good So good I got it you Pengalaman Sambung balik You nyanyi lagu I Feel Good Oh ok Lepas pada tu Ok So Muzik-muzik yang saya bawa Ialah yang sejenis macam tu Yang Tidak biasa keluar Di Di Mainstream TV Yang kita tengok Terutama sekali Program Yang berbahasa Melayu Di Rangkaian seperti Astro Sebab Kebanyakan lagu Rancak yang keluar adalah Ialah lagu-lagu yang Daripada Bekas-bekas peserta AF Contohnya Dan sebagainya Yang agak Bertentangan dengan Apa yang saya buat Setiap hari Tapi Walaubagaimanapun Setelah Pelbagai proses Dari segi Pemilihan lagu Dan Pemilihan lagu Daripada pihak pertandingan sendiri Apa yang kata tu Memang lagu dari kami Tapi mereka yang finalise Mana satu yang sesuai Untuk program tersebut Atas sebab-sebab tertentu Dan akhirnya Saya dapat lagu Wannabe By Spice Girls Yang lagu yang memang sesuai Dengan Zaman remaja saya Saya pilih lagu tu Saya yang pilih lagu tu Kalau ada yang mungkin Pertikai Ini Kenapa Kirana keluar macam ni Kirana bukan seperti ini No I have to fit The The program And The Kind of music media yang Biasanya disalurkan di TV Kalau saya nak buat Seperti apa yang saya buat Saya Bukan Nak Underestimate Juri As in Takut juri tak faham Tidak Itu pun Boleh menjadi Salah satu sebab Kenapa Dia juga untuk Penonton umum kita Untuk Penonton umum Netizen yang Kebanyakannya Kebanyakan Tak semua Kebanyakannya Belum faham Dengan Music Yang saya perjuangkan Di semua tempat-tempat Yang saya nyanyi Setiap hari So saya dapat lagu Wannabe Spice Girls Ada yang Ada yang bagitahu Suruh rearrange Rearrange lah Supaya sesuai dengan diri kau Kau kan jazz Ni 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 Dan label jazz itu Sebenarnya memang Label yang dibeli Diberi oleh orang-orang Berdasarkan Music jazz Yang saya perjuangkan Dan saya nyanyikan Setiap hari Bukanlah saya Yang tulis Di profil saya Jazz Or jazz Upcoming jazz Queen Or whatever Saya belum Saya belum merasa Saya layak lagi Untuk tu Dia yang suruh rearrange Wannabe tu Lepas tu Saya fikir Alah Because this is For mainstream TV Just sing it as it is lah Maksudnya Nyanyikan aje Sama je Macam original Tu tak apa Dan Saya pilih lagu tu Antara lagu yang saya pilih Sebab Saya memang hafal Lagu tu Saya memang sejenis Tahu kalau format program ni Sebenarnya Antara alasan Ni Recap juga Antara alasan Saya masuk All Together Now Selain daripada Tiada hard umur Ialah Saya sebenarnya Masa tu kan Kita PKP Kan Tidak ada Singing jobs Tidak ada langsung Masa tu yang Saya rasa Kalau saya boleh dapat Something out of this Competition Contoh Saya tak Aim pada Tempat pertama Tapi saya Look forward Kalau ada Adia sagu hati Itulah alasan sebenar Itulah alasan sebenar Tapi bila saya diberitahu Format tandingan ni Dia ada cuma satu Saya pun macam Mula-mula turn off juga Tapi Apa kata tu Atas beberapa Sebab tertentu Saya tak jadi Tarik diri Saya dah nak tarik diri dah Sebenarnya Kalau saya nampak Benda ni Contohlah kan Apa-apa Prosedur dalam Tandingan tersebut Yang merlukan saya Mengeluarkan kos yang banyak Saya dah tarik diri dah Sebab Macam Introduction kita tadi Saya Kalau saya tak Saya bukanlah Ya Allah Takut juga nak cakap Sebab takut Nanti orang ingat Saya ni Idung tinggi tak Kalau saya tak masuk Pertandingan Macam gitu pun Orang tetap Panggil saya nyanyi Alhamdulillah Job tetap ada Cuma Saya nak Step up lah Kan Takkan nak Menuju ke arah Mainstream lah Menuju ke arah Mainstream Saya ingin Dikenali saya Antara cita-cita saya adalah Mempunyai album sendiri Tua Seperti Mana artis-artis lainnya Tetapi Dengan Cara saya sendiri Dan muzik saya sendiri Sebab idola saya adalah Zainal Abidin Wow Idola saya adalah Zainal Abidin Dia tahu? Dia tahu tak? Dia pernah jumpa dia? Pernah Saya pernah Share Saya pernah sama Sepentas Dengan beliau Pada Malaysian Jazz Piano Festival 2020 Awal 2020 Masa tu belum MCO Masa tu beliau adalah The main act Puan kata tu Bintang tamu yang besar lah Masa tu saya Bukan Buat appearance sebagai Kirana K And her band Or whatever Saya adalah Gas singer Untuk sebuah band Semboyan Malaysia Yang Membawakan Music fusion Ethnic fusion Masa tu saya nyanyi Bengawan solo Yes Masa tu lah saya Berkongsi pentas Dengan Zainal Abidin Idola saya adalah Zainal Abidin Saya suka Saya suka Music yang dibawakan Itu world music Tapi Saya bukan nak jadi World music singer Kalau ada peluang Why not? Tapi saya lebih Passion saya lebih kepada Contemporary Jazz Contoh Contoh Dynacrawl Contoh Membawakan jazz Yang Traditional Macam Michael Bublé Tapi dengan Tapi lagu sendiri Original Arrangement Yang Baru Dan fresh Tapi jazz Contemporary jazz Itulah Itulah sebenarnya Cita-cerita saya So Balik kepada All Together Now tu Dah apa Saya nyanyi je Macam tu je Dan Markah saya Masa tu pun tak banyak 76 76 Tapi Alhamdulillah lah Sebab ada lagi yang lebih Lebih teruk Lebih Your expectation macam mana Untuk pertandingan tu Tandingan tu Tandingan tu saya memang Sebenarnya Secara jujur Saya tak expect Apa-apa pun Sebab saya dah tahu dah Siapa saja yang tak masuk All Together Now tu Semua Kawan-kawan saya Semua Yang daripada zaman Karaoke Yang kawan-kawan yang Menyanyi In gigs Hampir semua MC Segala bala Semua masuk Pertandingan tu 200 lebih orang Dan Kita nak berebut 50,000 Dengan 200 Lebih orang It's okay Saya Disebabkan Again Balik pada Faktor yang Faktor yang Tiada hat umur tu Itu je lah Opportunity untuk saya Masuk TV Dan Opportunity untuk saya Buat TV appearance Siapa yang Menonjol Masa episode You tu Oh Of course Marcus Tan Yang menang Yang menang Dapat Full mark 100% Dia memang 100% Dia memang 100% Dia sorang Oh iyalah Tapi episode-episode lain Mungkin ada 90% Tak semestinya 100% Ada yang 100% Ada yang 90% Maksudnya kalau dah 100% Dia yang menang lah Kira memang Automatically Dia menang Tapi Marcus tu Dia punya Vocal not bad lah Tapi dia macam You juga eh Macam Laris dekat gig Tapi dia Kebanyakan Marcus Kebanyakan in Chinese scene Dekat Penang kan Ya betul Dia ada juga Turun KL on and off Saya nampak Dan Saya kenal Kakak dia Sebab Kakak dia adalah Penyanyi Sebuah band Yang bernama Fast Band Broadway musical So Marcus Marcus Saya kenal Marcus Di All Together Now Saya kenal kakak dia Sebelum itu Cuma Nampak dari jauh sajalah When we Perform together In festivals and what not Okay Kirana Soalan saya Susah tak Untuk menjadi Kiranaki Yang Orang kata Walaupun laris Dekat Persembahan Di luar sana Yang gigs Lounge Party Event Event Tapi Susah tak Untuk masuk mainstream Apa cabaran You Untuk Apa yang Bukan kita nak bercakap Pasal kekurangan Tapi kenapa Orang Sesetengah orang Macam Tidak Memandang You Ataupun Tidak nak Tak Tak mahu Nonjol Bukan kita nak Menafikan Rezeki kan You masih Lagi laris Dekat Tempat lain Walaupun tidak Di mainstream Susah tak Untuk Mencerumuskan diri Ke arah itu Sangat Mainly Sebab Muzik Yang saya Nyanyikan Yang saya tulis Yang saya dah Keluarkan Yang Yang saya Perjuangkan Muzik yang saya Perjuangkan Itu Memang sangat Bercanggah Dengan Apa yang Dikehendaki Oleh Mainstream Saya I better be honest Lah Right here The last Mainstream Music That I Heard Was In 1990s And in Early 2000s Sorry But Saya Memang Seorang Yang Tak nak Membuat Apa yang Orang lain Buat Itu Saya Memang Minat Music Yang saya Minat Dan Saya Nak Cuba Dengan Apa yang Saya Ada Saya Tak ada Manager Saya Urus Diri Saya Sendiri Bahkan Masa Saya Mula-mula Datang Dari pun Budi terperanjat Kan Tak ada Siapa pun Dengan Saya Saya Memang Lone Ranger Ke mana Saya Bawa Diri Sendiri Saya Urus Diri Sendiri Kawan-kawan You Ramai Kawan Ramai Musician Juga Saya Band Leader Most Of The Time Jadi Saya Saya Band Leader Saya Kuli Saya Semua Dari Segi Mainstream Itu Yang pertama Dari Segi Music Maksudnya You You Lebih Kepada Jazz Dan Jazz Berapa Kerat Orang Kita Yang Suka Jazz Betul Maksudnya Kenapa You Tak Nak Buat Lagu Macam Apa Yang Masyarakat Suka Saya Memang Tak Minat Itu Je So Buat Apa You Nak Buat Lagu Yang You Tak Minat Untuk Memaksa Diri You Betul Benda Yang You Tak Suka Saya Macam Gini Saya Ada seorang Kawan Pemuzik Dia ni Pemain Piano Yang Di dalam Jazz Scene Dia memang Old Timer Dan Memang Biasa dalam Bahasa Netizen Boleh Dikategorikan Sebagai Legend Nama Beliau Adalah David Gomez Okay David Gomez Ni Adalah Seorang Yang Sangat Saya Kagumi Sebab Dia Bukan Sahaja Seorang Jazz Pianis Yang Sangat Bagus Dia Juga Adalah Seorang Penyanyi Yang Sangat Bagus Dia Pun Bukan Seorang Yang Mainstream Tapi Dia memang Seorang Antara Legendary Jazz Pianis Yang Saya Kenal Dan Saya Pernah Menyanyi Bersama Beliau Dan Bila Dia Nyanyi Memang Hati Saya Tersentuh Dia Memang Boleh Menyentuh Hati Saya Dengan Nyanyian Beliau Saya Tanya How How To Capture Our Audiences Hearts And Dia Cakap Apa Just Be Honest Jadi Dalam Kes Ni Saya Bagi Saya Mainstream Dan Jazz Geek Scene Adalah Dua Dunia Yang Saya Nampak Daripada Pengalaman Saya Dah Lapan Tahun Menyanyi Full Time Ni Adalah Dua Dunia Yang Memang Betul-betul Berbeza Buat Masa Ni Yang Susah Kita Nak Gabungkan Atau Saya Cuba Nak Tembus Dengan Apa Yang Saya Buat Tapi Motor Saya Macam Ni Saya Saya Memang Nak Menjadi Seorang Seniwati Yang Jujur Dengan Muzik Saya Dan Saya Nak Jadi Seorang Manusia Yang Jujur Dalam Muzik Saya Tak Nak Cuba Buat Apa Yang Saya Tak Minat Hanya Untuk Mendapatkan Perhatian Mainstream Sebab Itu Saya Tetap Berada Di Dalam Dekat Mana Saya Ada Sekarang Tapi Kita Tak Tahu Dalam Masa Depan Kita Tak Tahu Apa Kita Punya Apa Yang Tuhan Dah Susun Untuk Kita Kita Tak Tahu Lagi Cuma Buat Masa Ini Memang Saya Berpegang Teguh Kepada Muzik Apa Yang Saya Perjuangkan Saya Memang Seorang Yang Akan Berpegang Dengan Jati Diri Saya Saya Takkan Cuba Nak Buat Lagu Macam Apa Yang Anda Dengar Di Dalam Mainstream Market Sebab Itu Bukan Diri Saya Okey Kirana Sesetengah Penyanyi Yang Penyanyi Baru Mungkin Dia Berharap Orang Label Jemput Dia Berpayung Di Bawah Label Music So Untuk Kirana Mungkin Awak Menunggu Nasib Ataupun Awak Tak Nak Approach Diri Kepada Diorang Ataupun Awak Tunggu di Orang ke Ataupun Macam Mana Ataupun Awak Tak Nak Masuk Di Bawah Mana-mana Label Saya Nak Sangat Saya Nak Sangat Masuk Label Siapa Yang Tak Nak Walaupun Kita Tahu Dalam Dunia Itu Memang Ada Pros And Cons Tapi Saya Nak Sangat Kalau Dapat Jangan Lama Lima Tahun Pun Jadilah Saya Gunakan Lima Tahun Cukup Cukup I Will I Will Keep On Working Saya Terus Keluarkan Lagu Album Lagu Album Kalau Dapat Peluang Itu Berada Di Bawah Label Because Berada Di Bawah Label Means Everything Is Taken Care Of Bukan Macam Nasib Saya Yang Independent Sekarang Nak Keluarkan Lagu Saya Bayar Sendiri Daripada Recording Sampai Mastering Sampai MV Semua Duit Pocket Sendiri Independent Saya Adalah Independent Single Song Writer Tapi Bila Berada Bawah Label Everything Is Taken Care Of For You Siapa Yang Tak Nak Nak Tapi Saya Dalam Kadang Saya Sekarang Ini Oleh kerana Saya Tidak Saya Belum Ada Kenal Dengan Orang Orang Yang Penting Di Dalam Industry Dan Saya Belum Ada Connection Ataupun Network Ataupun Macam Mana Connection Dengan Orang Orang Penting Dalam Industry Yang Boleh Membawa Saya Naik Contoh PR Dan Segala Macam And Lagi Satu Halangan Saya Yalah Itulah Bunyi Agak Klise Dan Bukan Nak Menanggi Simpati Bukan But It's Financial Juga Sebab Sebenarnya Untuk Naik Ke Atas Sana Dia Bukan Berdasarkan Kepada Bakat Followers Sahaja You Definitely Need Money To Get Up There You Need To Pay For A Lot Of Things To Get Up There Dan Itu Adalah Halangan Sayalah My Only Problem Is Just Money Yeah Yeah Okay Kirana Kadang-kadang Label ni Kita bercakap Pasal label Music Untuk Masa sekarang Dia orang Macam Pilih Penyanyi-penyanyi Baru ni kan Dia usah-usah Dekat TikTok Usah-usah Dekat Social Media Yes Mana-mana Yang macam Viral Pentingnya Benda Macam Persembahan Yang viral Membuatkan Orang Buka mata Kadang-kadang Itulah Macam Kita pun Tertunggu-tunggu Untuk Kirana Buat Something Yang macam Mengejutkan Orang ramai Wah Dia ni boleh Menyanyi Bagus Janyi Jazz Bagus Dekat Persembahan Apa Bagi Kirana Sendiri Penting tak Benda ni Untuk Orang kata Membuka Mata Masyarakat Membuka Mata Label Music Supaya panjang Eh Ini bakat aku Saksikan Contoh Untuk Zaman Ini Sebab Yalah Saya Hidup Saya ni Dah menyaksikan Empat orang Perdana Menteri So Saya dah Tengok Macam-macam Perubahan Dalam dunia Music Entertainment Dan juga Media masa Negara kita ni Jadi untuk Zaman sekarang ni Untuk menjawab Soalan Daripada Budi Memang Penting lah Viral Itu Untuk Mendapatkan Popularity Dan Perhatian Netizen Itu Yang Paling Penting Bagi Saya Ialah Perhatian Daripada Label Records Itu Yang Paling Penting Sebab All These People Sitting Up There In Label Records And Companies Diorang Tak Tak Tahu Apa Selagi It's Not Out There And Newspaper And Internet Itulah Memang Bagi saya Penting Viral Itu Kirana Macam Masyarakat Dulu-dulu Dia memandang Rupa Paras Kecantikan Untuk menjadi Artis You Pernah Cantik Tapi Untuk Masa sekarang Kita dah Nampak Masyarakat Kita dah Faham Apa itu Seni Apa itu Lagu Apa itu Art Itu sendiri Dia orang Macam Mengutamakan Art Tapi Ada juga Sesetengah Orang Yang Macam Aku tak Nak Tengok Dia ni Sebab Dia ni Muka tak Macam Aku nak Faham Tak So Adakah Bagi Kirana Sendiri Bentuk Rupa Paras Ni Penting Tak Ataupun Bakat Yang penting Kalau Macam tu Saya Kena Letak Diri Saya Bukan Lagi Sebagai Kirana Tapi Sebagai Anyone Of You Yang Saya Boleh Saja Menonton Jadi penonton Out of nowhere Tak dinafikan Rupa Paras Itu Juga Antara Perhalang Terutama Bagi Bagi Saya Kalau Orang Lain Saya Tak Tahu Terutama Kalau Orang Itu Tak Kemas Lekir Itu Memang Tak Menarik Biarlah Apa yang Tuhan Bagi There is it Tapi Memang Kenalah Mencantikkannya Sembunyikan Cacat Celer Kemaskan Penampilan Itu Memang Sebenarnya Faktor Utama Juga Bukanlah Kita Nak Kata Biarlah Siapa Siapa Pun Entertainer Ataupun Performer Ataupun Single Yang saya Tengok Tapi Dia gemuk Tapi Kalau Dia pandai Memfashion Contoh Adibah No Diterima Sampai Dia Boleh jadi Pengacara Dia pun Sherry Alhadad So Penerimaan Sekarang Macam Kalau Dulu Lain Sekarang Kita Boleh Nampak TV-TV Pun Boleh Ambil Asalkan Ada Bakat Yes Ada Kebolehan Go on Go on Itu In the end of the day Rezeki Masing-masing Dan juga Bakat itu Memang penting Dan juga Ada faktor-faktor Lain Dalam Industri Ini Iaitu You know Diligence Punctuality Maksudnya Disipline Disipline Sangat penting Tak ada Disipline pun Orang tak nak Susah nak Bekerja dengan You Kalau tak Disipline Macam Itu Contoh Okay Kirana Kita ada Soalan Borat sini Habis ini Okay Dengan ceritanya You ada Pernah Orang kata Bukan You lah Ada Anak Kepada Seorang Celebrity Which is Dia merupakan Anak Kepada Penyanyi Legenda Tanah Air Kita Yang Cukup Terkenal Cari pasal Dengan You So Apa yang You nak Cerita Sebenarnya Kalau Benda ni Mungkin orang Kan bagikan Macam Oh Kiranaki Dia pernah Bergaduh Dengan Anak Kepada seorang Artis Macam tu Ya Apa Ceritanya Kisah benarlah Back In 2014 2014 Masa tu Saya Baru sahaja Memulakan Karya seni Sepenuh masa saya Dengan Menyanyi In Contract Basis Di Shangrila Kuala Lumpur So Masa tu Facebook Adalah Antara Social media Yang agak penting Ketika itu IG Belum top Sangat lagi So Saya kenal Beliau ni Di Facebook Dan Entah macam mana Dia lelaki ke perempuan? Perempuan Perempuan Dia adalah seorang Penyanyi R&B Tapi Ayah beliau adalah Penyanyi Antara penyanyi Veteran negara Yang legendary Yang kita kenal So Dia penyanyi R&B Yang sebenarnya Pun Underground juga Tak begitu Terkenal Dan Pada ketika itu Beliau ada Contract Beliau ada Buat lagu Dengan seorang Producer America Producer ni Dia tak begitu Terkenal But America You know US So Producer ni Dia add saya Dalam Facebook So saya chat lah Dengan producer ni Producer ni Lelaki Dan Pada ketika itu Mereka ada Semacam More than Friends Kind of Affair Dan Orang ni Perempuan ni Dia attack Dia attack Dia datang Tempat saya Nyanyi Dia datang Mula-mula kita jumpa lah Macam biasa Hi and What not Dia duduk Masa tu saya nak nyanyi Sebelum saya nak nyanyi tu Itu yang dia start Pergaduhan tu Kau sebenarnya nak apa Ni 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 Tapi Kita cakap pelan-pelan lah Sebab dalam hotel lounge Hotel lounge Dalam Shangri lah kan Yang dia agak senyap Kalau tidak viral Kalau tidak Macam petir Pada ketika itu Lepas tu Eh Aku nak nyanyi ni Dalam hati Aku nak cari rezeki ni Kau ni kan Dalam banyak-banyak Time yang kau nak Datang nak kacau Aku nak gaduh ke apa ke Time aku nak cari rezeki ni Kau nak kacau Lepas tu Dia Dia Tanya-tanya-tanya Macam-macam Dalam keadaan berdesak Macam nak gaduh And then Dia pegang tangan saya Dia tak bagi saya naik stage Dah pukul 6.30 Saya start nyanyi 6.30 Sampai 7.30 Dia pegang tangan saya Lepas tu Oleh kerana saya memang Betul-betul nak start nyanyi Saya sampai 5 minit lambat Disebabkan Adegan dia Pegang tangan saya Tak bagi saya naik tu Apa dia minta sebenarnya Dia nak clarification Dia buat Dia nak You mengakulah Dia nak saya mengaku Saya dah mengaku Saya cakap Saya chat je dengan mamat ni Tak ada apa-apa pun Macam mana dia boleh tahu You ada chat dengan Boyfriend dia Tak tahulah Mungkin ketika itu Dia siasat Boyfriend dia sendiri Oksesnya Padahal ni Bisnis semua BJJ tau Tapi Remember Jealousy is sky limit Kalau Orang tu Dah cemburu Apa saja pun boleh jadi Masa tu Saya nak nyanyi Dia tarik tangan saya Saya dah lambat 5 minit naik Ke atas stage Untuk nyanyi Masa tu Memang agak Tegang lah Nasib baik kita Dekat hotel lounge tau Bayangkan cerita Madu 3 tu Adegan tepi pantai Macam tu lah Macam tu Sebiji Tapi dia lebih tegang Ulang tayang Ulang tayang Ya Allah Masa tu macam Eh kau ni kenapa eh And then You mengaku tau Saya mengaku Betul-betul Apa yang sebenarnya Terjadi Iaitu Chat sahaja Tak ada apa-apa pun Apa benda yang dia nak Jalas sangat pada saya Ketika itulah Ni 2014 Punya cerita Tapi Pergaduhan tu Berakhir dengan Macam gitu je Saya pun dah Clarify dengan dia Saya dia Bagi tau semua benda Dalam hati saya macam Eh kau ni Kau ni anak siapa And kau perang Kau macam ni Ya Allah Tapi kerana masa tu tau eh Dia anak siapa Tau Sebab Dia memang bagi tau Oh ok Sebelum tu Sebelum pergaduhan tu Kita pun baik Jumpa dekat jam session So sekarang dia orang kahwin tak Tak pun And Orang tu Perempuan tu Dia dah kahwin lah Beberapa tahun lepas Kahwin dengan orang lain Orang lain Orang Melayu Ok So As time goes by Kita orang agak Lost contact juga Sebenarnya Entah macam mana Pada 2020 Sebelum MCO juga Masa tu Saya baru Baru balik dari Jakarta Menonton Java Jazz Saya balik Saya terus serbu Satu Bukan serbu lah Saya macam Datang Last minute Di satu tempat jam session Di jalan Telawi Tiga bangsa Masa tu Saya jumpa balik dengan dia Reunited Dengan perempuan tu Yes And then Apa Macam mana dia reaction Masa tu Mula-mula macam Tersenyum Sesama sendirilah Sebab Benda dah 8 tahun Dah 8 tahun You know Banyak dah berubah So Kita orang Tak ada Kita orang tak ada Ungkapkan apa-apa pun Dari cerita 8 tahun lepas tu Macam tak Tak buat Mulakan daripada zero Anggap like Nothing happen Oh iya ke Kita Baik-baik semula And We even I even Snap a wifi With her Oh ok Kita dah berbaik-balik lah Dan Daripada situ Saya memang Apalah Saya dah lupakan Semuanya Dan Alhamdulillah Tapi Dulu-dulu tu Masa dia Mengganggu hidup saya tu Memang Saya memang betul-betul Annoyed Masa tu Mungkin Perjalanan masa Membuatkan manusia kita Apa Matang Matang Pengalaman Itu membuatkan kita Lebih matang Betul Saya pun dah maafkan dia lah Tak apalah Kalau tidak Berlaku pergaduhan tu Tak pasal-pasal Jadi Headline You digelar sebagai Perempuan penyondol Perampas Perampas Ok Isu kedua Bila Lagu yang you cover Empat dara Empat dara Empat dara Macam tu Duduk di tepi Dikecam oleh netizen Apa salah you Apa salahnya Empat dara challenge Ok Pada ketika itu Saya memakai Kain batik Drama komedi Yang tengah hit Dekat TV3 Saya pun tak ingat Nama drama tu Tapi dalam drama tu Ada satu adegan Yang beliau menyanyi Empat dara So sejak daripada tu Netizen buat Empat dara challenge So Ketua band Saya tu Bagi cadangan lah Jom kita buat Empat dara challenge Masa tu Seperti Seperti mana Yang biasanya Saya menyanyi Dengan band tersebut Yang mana Biasanya saya pakai Kebaya Pakai baju-baju Biasa Yang Baju-baju biasa Yang decent Tiba-tiba Band leader Bagi idea Eh Pakai kain batik lah Semua Apa yang saya pakai Dalam video tu Semua bukan Saya punya Saya bawa baju lain Ok Pada ketika itu Seperti mana Yang biasa Saya buat recording Dengan Cover recording Dengan band itu Memang Tak akan menjangka Yang sampai jadi Macam ni Video tu Di Di repost Oleh Kak Lina Pompom And at that Particular time Video itu Mencapai Dekat-dekat Nak Sejuta View jugalah Dalam Instagram So bila Sejuta tu Ramai lah Yang macam Comment Negatif Positif Orang kita kan Macam Keyboard warrior The best Keyboard warrior The best Bawang Ranger ever Jadi Dalam Instagram Dia tak Begitu teruk Yang Saya tak sangka tu Dia boleh masuk Dalam Facebook TV3 Drama sangat Dia orang petik Mungkin Dia orang petik kot Dia orang petik Ambil video tu Letak dalam ke situ Ya betul Sebab itu adalah Antara empat Dara challenge So Dah masuk Dalam tu Itu yang baru Saya nampak Comment-comment You baca eh Bila you baca Okay Macam mana saya boleh tahu Itu pun Okay Kan grup WhatsApp Band yang kita Record sama-sama tu Masih lagi maintain So Ada bandmates Ataupun kawan-kawan musician Yang Copy paste Screenshot Daripada Facebook Comment-comment tu Dan Ada sahabat Karib saya Yang defend saya Kat dalam tu Dia pula pergi bergaduh Dengan macam-macam bawang tu Yang ini Relax je baca Masa tu Wah Ada yang backup kau eh Gini-gini Dan bila saya pergi Dekat post tu Saya baca komen Ya Allah Saya tak pernah Dapat macam ni Seumur hidup saya And Perkataan apa yang Dia guna Apa ni Dah PKP pun Masih lagi Tak muhasabah diri ke Oh yelah Masa tu PKP kan Ya Masa tu kan PKPB So Lepas tu Pakai kain batik Wah Senang lah Nak buat anak Wah Apa ni Badan gemuk Tak sedar dirilah Maksiat lah Macam-macam lagi Yang Saya masa tu Ya Allah Kenapa sampai macam ni eh Tapi banyak juga view Dalam Facebook drama sangat tu Dalam banyak-banyak view tu Comment-comment dalam Facebook tu Yang paling Saya tak boleh terima Dan masa tu Sebab Saya You know Dibutakan oleh kemarahan Asalnya saya tak tahu Jadi saya tahu Daripada kawan-kawan musician Sebenarnya Apa yang saya tak cakap Dalam TV Sebab masa Audition All Together Now Malaysia Saya ditanya oleh seorang kru Sampai saya terperanjat masa tu Akak yang viral empat darah tu eh Ya Wow Sampai macam tu eh Perhatian dia Sampai orang astro pun tahu Then Masa tu Okay ke mana kita tadi Kawan-kawan musician Saya bergaduh Dengan kawan-kawan musician Yang saya marah Sebab Diorang dah lah Daripada saya tak tahu Jadi saya tahu Dia pergi Copy paste Screenshot semua Dan gelak-gelak On top of it Sebenarnya Diorang gelakkan pasal Wah Diorang backup Saya pula masa tu Dibutakan oleh kemarahan Saya bergaduh Dengan satu band Sampai tahap macam tu Dan Jangan tanyalah Berapa kali saya menangis Kerana isu itu Masa tu saya takut sangat Kalau mak saya baca First time You dikecam eh First time First time Dan Up close and personal eh Sepanjang proses rakaman tu Sebenarnya Saya bukan Hanya pakai itu sahaja Because Walau macam mana kita Appear Nampak dalam video tu Kita memang ada pakai Apa semua Dalaman-dalaman Yang penting-penting tu Tak adalah Sebijik-sebijik macam tu eh Macam apa yang anda nampak tu Dan Apa yang saya pakai tu Semua bukan saya punya Bukan saya bawa pada rumah Bukan saya intentionally Nak buat benda tu Tapi kesilapan saya Masa tu Ialah Saya tak begitu firm Dengan diri saya And said no Dan Saya sendiri yang Sebenarnya Belum begitu Pandai Menyesuaikan diri Dengan Situasi seperti ini Yang mana Sebenarnya Kebaikan daripada Kecaman itu Ialah sebenarnya Yang menaikkan Populariti saya Yang saya tak sedar Ketika itu Kerana dibutakan oleh Kemarahan Tapi komen-komen Dalam tu memang sangat Apa yang kata tu Oh senanglah buat anak Senanglah buat maksiat Oh seksi betul Ini itu Ini itu Apa yang kau nak tunjukkan Famous lah You sekejap masa tu Yes Betul Sampai Kru Astro yang buat All Together Now Malaysia Tahu Yang dan Recognize Muka ini Ha Sampai macam tu sekali Ya Allah Sampai saya Bergaduh satu band Sampai saya Sebenarnya Saya Stop sekejap Nyanyi dengan band itu Sekejap Kerana peristiwa itu Kerana masa you buat Pengambaran tu You pakai kain batik tu Ya Harap tak you fikir Benda ni mesti akan Dikritik ataupun Dikomen oleh Netizen kat luar sana Masa tu Sangkaan saya terhadap Perkara itu Hanyalah Ten persen Ten persen lah Sebab You anggap benda tu Biasa je lah ni Saya tak Bukan Saya Kesilapan saya masa tu Ialah saya tak akan Saya tak expect Dia akan mendapat Perhatian Sebegitu rupa Itu memang Betul-betul Oh Itu Saya rasa Sepanjang saya menyanyi Lapan tahun full time ni Itulah antara Cabaran tu Paling besar Dalam hidup saya You You Murung ke Sebab tu Apa yang berlaku Saya memang sedih Sampai Saya memang sedih Dan terlalu marah Sampai Sampai satu tahap Saya bagitahu Kawan-kawan lain Dalam band ni Saya bagitahu Yang Band leader Tapi sekarang ni Kita orang dah baik Kita baru ketiga itulah This is talking about Three years ago Two years ago Sampai saya Jangan bagi dia Datang rumah aku Kalau tak aku report polis Oh Saya marah Tu masa tu Sebab saya Risau sangat Saya risau Takut Mak saya baca Dan takut dia sedih Sebab Segala Busuk wangi Dunia nyanyian ni Saya tak pernah Bawa balik rumah mak Oh iya Tak pernah Career you sebagai penyanyi Direstui oleh Ibu bapa you Mula-mula Mak saya Banyak juga Membebel Cikap Kau ni tak nak Buat benda lain ke Dalam hidup Sampai bila Nak menyanyi Takkan sampai tua Nak menyanyi Macam ayah saya Sebab ayah saya Dia penyanyi Dia darah seni lah Tapi Ibu ayah saya Alhamdulillah Tak tahu pun Benda viral ni Saya pun tak cerita Dan tak bawa balik Eh tapi Kadang-kadang Orang tua sekarang ni pun Dah jadi keyboard warrior Dia dah macam Apa Dunia internet ni Tak kira siapa dah Sekarang ni Betul Dulu kan macam remaja kan Dunia internet kan Sekarang orang tua-tua Mungkin sebab Hikmah daripada PKP Orang PKP kan Duduk hadap Inset Apa semua kan Betul Tapi kira dia You bernasib baik lah Macam ayah you tak tahu Pasal controversy tu Ya Allah Sampai sekarang Saya tak bawa balik rumah Langsung Nasib baik dia orang Tak ternampak Dalam Facebook tu Kalau tidak You risau eh Nak jawab apa Macam komen-komen Komen-komen Yang senang buat anak Apa semua tu Komen-komen yang berbau Partially Berbau Sexual harassment juga Sebab Yelah Sebab Nak cuba Melabelkan saya Dia ni sebagai Sex symbol Kanya kerana Saya Berkain play card Tapi masa Penggambaran tu Saya memang Cakap dengan balik dia Alamak Ni kain play card ni Sebab takut Impression orang Orang pakai kain play card ni Kalau tak mandi Dot-dot-dot Kan Dot-dot-dot Ya Lain lah Sebab Sofia Jin pun Okay Satu lagi You satu pantas Dengan Casey Casey kan nama dia Ya betul Seribu impian Eh macam selama Kita tak jumpa Tak jumpa dan tak Tak saksikan dia Dekat Social media Dengan Tak tahulah I tak ikut dia Dekat TV pun Tak jarang jumpa Tapi lagu-lagu dia Dulu-dulu kan Macam Menghappikan diri Kita macam Ada satu Pengajaran Dalam lagu dia So you satu pantas Dengan Casey Saya berkongsi Pantas dengan Casey Jadi Tahun 2018 2018 Saya diundang Untuk menyanyi di IP Jazz Festival So IP stands for Iskandar Puteri Di Johor lah Kan IP Jazz Festival By the way Kepada yang belum tahu Casey memang Sudah lama Berhijrah ke Singapura Dan Sudah pun Settle down di sana Cuma bermain muzik di sana Beliau adalah seorang Pemain bass Sudah tentu maksudnya Kahwin? Ya Dah kahwin Dah ada anak dah Kat sana Eh umur dia berapa Sekarang Probably Almost 50 Almost 50 Suara dia macam dulu juga Oh Sebagai seorang Yang pernah jumpa In person Suara Casey Memang The best Sama Macam dulu Dia nyanyi Seribu impian Sama key Dengan dulu Tak turun key Dan Saya memang agak Fangirling Dengan beliau Jadi patut masuk Ke Gavaganza lah You tak nak You tak You tak tanya Sebagai seorang Yang pernah jumpa Minum kopi Dengan beliau Saya tak rasa dia Dia nak Oh ya ke So Saya Yang Nyanyi dulu Sebelum Sebelum Casey Casey was like The last Second last Second last Of the Festival night Dan Bila ada Casey tu Yang saya terus Ambil kesempatan Untuk Sama-sama Lepak Minum kopi Dengan beliau Ambil gambar Apa semua Dan Kenangan yang Paling saya tak boleh Lupakan Masa tu Saya bawa CD Single pertama Saya Hati Kegirang So Masa tu Abang Casey Dia ada tanya Don't you have Any CDs And what not Sebab I suka CD I seorang Appreciate CD Umar-umar macam kita Yang You know Most of the time In the 90s Kita memang Appreciate Cakra Padang Semua Album Dan Dia nak beli CD Saya Masa tu Dia nak beli CD Saya Lepas tu Saya macam Abang Tak payahlah Abang I mean Just take it As my token Of love Tapi Can I have Your autograph Please Ya So Dalam Salah satu Copy CD Saya tu Saya minta Autograph dia Yang saya simpan Sendiri Yang dia punya Saya bagilah Casey Seorang Casey Seribu impian tu Yang You all suka Nyanyi kat karaoke tu Nak beli CD Saya So Pengalaman yang Paling berharga tu Dan Kita orang Jumpa lagi Terserempak lagi Dekat Java Jazz Dekat Jakarta Maksudnya Dia masih Menyanyi Sampai sekarang Dia seorang Pemain bass Dan dia masih Memain bass Dan Dia jarang-jarang Menyanyi Dia sebenarnya Ada keluarkan Single terbaru Tahun lepas Dan dia ada Di Temuramah Di Sebuah radio Sina FM I think Sebab Macam Dia kan Memandah ke arah-arah Sina FM Dia ada keluarkan Lagu baru Tahun lepas Yang ada di Spotify Just find Casey Subramaniam Ada satu lagu dia Cuma lagu dia tu Lebih kurang macam Muzik saya yang sekarang lah As he As he gets You know Older and wiser Dia pun Ke arah Muzik yang Tak Tak setara Dengan Mainstream dulu Tapi Casey Is Casey He's still a great Bassist And he's still A great singer Sebab Saya sebagai seorang Yang pernah Kongsi pentas Yang dah Dua kali Wifi-wifi Belaga pipi Korang ada So Saya Saya consider Diri saya Antara yang bertuah Tapi sebenarnya You ramai Sebenarnya Penyanyi-penyanyi Yang you jumpa Kalau dah Sentiasa menyanyi Dekat Persembahan Dekat Festival Music Sudah tentu You macam Ramai lah Artis-artis Yang ternama Yang you pernah jumpa Saya pernah jumpa Tok T Satu pentas juga Ya I think Dua kali Tapi Yang pertama Tahun 2015 Beliau datang Sebagai Attendee Ataupun Jemputan majlis So masa itu Dia nyanyi dengan Minus One sahaja Yang kedua itu Memang dia Nyanyi On the same stage Majlis ini Dianjurkan oleh Ketua Ketua Menteri Atau Some Malacan Authorities Ketika itu And Dia menyanyi Sekali Tapi bukan Menyanyi sekali Dengan saya tak Saya nyanyi dulu And dia nyanyi kemudian Sebagai Of course lah Dia memang Yes Singer lah kan Orang kata Bintang You know I mean Tok T Okay Okay Datuk Syila Majid Itu semua Selalulah jumpa Matter of fact Baru itu serempak semalam Syila Majid Yes Datuk Syila Majid Ya Okay Sembilan Menit lagi Mungkin Kita nak Promo sikit Single terbaru Daripada Kirana Berjudul Okay Dapatkan single terbaru saya Yang bertajuk Hashtag IPN IPN Apa tu Hashtag IPN Orang ingat IGN tak IPN Intan Payung Nyawa So Macam mana Dapat lagu ni Lagu ni Sebenarnya berdasarkan Kisah Benar Iaitu Tentang cinta bertepuk Sebelah tangan Sedih lah Sedih Memang sedih Tapi lagu tu Itu bukan kisah you lah Lambat Okay Baiklah Just being honest And frank Itu memang kisah benar Diri saya First time Saya tulis lagu Oh you buat lirik Untuk lagu ni Ya betul Saya buat Melodi Melodi pun you buat Lirik Yang saya buat sendiri You ada buat Manus One Kita dah cuba Okay boleh Kita cuba Untuk nyanyi Dengan Manus One Tak main-main Dengan apa Tanpa Manus One ni Yes Kita cuba Kita cuba Jadi ke tak Okay Kita cuba IPN Dia Tajuk dia Hashtag IPN Hashtag IPN Kalau cari dekat Spotify Hashtag IPN Ya Sebab Intantai yang lama tu Panjang sangat Ya 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 Betul Jadi Hashtag IPN Orang sekarang kan Semua dah hashtag Okay cuba Okay jom Menjadi ke tak Kita punya ni Ah ada Okay Wow Kita start balik First time Okay Aku guna Dengarkan suara live saya Percaya Nanti suatu Masa Nanti suatu Masa Perlarat Darat Darat Darapan Perlarat Parada Ni kalau Silah Bajik Dengar ni Dia pun Alak-alak macam tu Kak kan Lagu-lagu dia kan Ya Dalam album Agenda Dululah banyak Kirana kita ada Empat minit lagi Mungkin Nak update Something ke You nak promote Kat mana You Kena follow You kan Yes Dia orang nak Perkenalan dengan You macam mana Of course Okay macam mana Okay Instagram saya Kir Kasing Probably akan Apalah Ditulis kan Kir Kasing K-I-R-K-A-Y-S-I-N-G-S That's my Instagram Dan Saya ada Beberapa Upcoming Public shows Oh Cik Itulah kalau orang Cakap Kalau cakap kan Yalah Ketau lah Banyak gig Tapi Rezeki Alhamdulillah Oh gig ni dia Show lah Show yang Kalau orang nak Pergi dia kena Masuk Bayar Ya Skala kecil Skala kecil Oh okay Okay First of all 18 Jun 18 Jun Dan 1 Julai So 18 Jun Jam 2 petang Di Chow Team KL J-A-O Space T-I-M KL Dia Dia sekali Makam-makam ke apa Dia ada Makam-makam juga Dia bertentangan Dengan mie tarik viral Dekat Jalan Sultan Belakang Taling Street So 18 Jun Dan 1 Julai 18 Jun 2 petang 1 Julai 9 malam Di Chow Team KL 21 dan 22 Julai Di Bobo KL Wah Lapan tu eh Lapan dan sembilan Julai Di EQ Hotel Di Bar yang rooftop tu Blue At EQ KL Lapan dan sembilan Julai Itulah Jadual persembahan saya Kalau masuk Berapa ringgit bayar? Okay Kalau untuk 18 Jun Tiket Tiga puluh lima ringgit Boleh book online Di www.chowteam.com Yang Satu Julai Harga tiket Lapan puluh ringgit Kalau Lapan dan sembilan Julai Harga tiket Lima puluh ringgit Dan 21 dan 22 Julai Di EQ Di Bobo KL Yang tu Belum keluar lagi poster Tapi follow instagram saya Untuk Lebih lanjut Lagi satu Saya akan buat Persembahan pada 26 Jun Di Malaysian Jazz Piano Festival Yang bertempat di KL Pack 2 Yang itu Harga tiket Lapan puluh ringgit Nanti You akan tuliskan Tengok dia punya Jadual Persembahan Mengalahkan Artis Artis-artis Melayu yang Macam dah Establish Yang tadi nama pun Tak Takkan ada yang Macam ni tau Itulah Sampai kita Nak Arrangekan Kita punya Borak pun Berapa bulan Dah Jadi Ada usha You Kalau tak ada Mungkin Kita boleh Mungkin Antara sebab Yang You laris Maksudnya You banyak Buat gigs tu Permintaan Ramai Demand Ramai Orang yang Pergi pun Ada Dan satu lagi General yang You bawa tu Tak ramai Yang ada Pada penyanyi-penyanyi Zaman sekarang Sebab zaman-zaman sekarang Kan Motopop R&B Dan Kalau jazz Tak ada Tak ada penyanyi Siapa yang Syilah Majid You Siapa lagi Siapa lagi Dari segi Antara persaingan You Persaingan ada Cuma Beberapalah Dalam Dalam Kita orang punya Jazz community Yang taklah begitu besar Tapi saya Ada juga Yang legendary Yang saya memang Look up to Maksudnya Yang saya Terinspirasikan Iaitu My jazz mom Mak kat saya Maria Kita dah habis lah Terima kasih kerana menonton Jangan lupa Share Like Subscribe To Budi Channel Bye Assalamualaikum Terima kasih kerana menonton 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 Terima kasih kerana menonton